Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Kali ini kita akan belajar membuat komik di kanva ya Nah jadi untuk membuat komik itu Pertama kita harus tahu dulu Kita mau bikin cerita apa Kita siapin ceritanya Baru setelah kita dapat ide Baru kita bikin di kanva ya Kita otak-otaknya di kanva Nah setelah di kanva jadi Nanti kita bisa layout untuk dicetak Nah untuk membuat cerita Kamu tentukan dulu cerita kamu apa Jadi kamu tentukan temanya misalnya sahur Kamu bikin cerita tentang seorang anak yang sahurnya kesiangan gitu ya Kemudian setelah itu kamu bikin kerangka ceritanya Ini sebenarnya adalah poin penting yang terjadi dalam cerita tersebut ya Apa saja misalnya si anaknya bangun terus melihat jam Terus waduh udah kesiangan Jadi gak jadi sahur Terus akhirnya dia menyesal gitu ya Itu contoh Nah terus langkah ketiga adalah Membuat naskah atau sketsa Dari cerita tersebut Nah ini sebenarnya ada dua langkah Yaitu naskah dan sketsa Jadi setelah naskahnya jadi Baru kamu bikin sketsa Tapi untuk komik yang simpel Kamu pilih salah satu aja Mau bikin naskah aja bisa Atau mau bikin sketsa aja bisa ya Oke jadi pertama Kamu pilih dulu Mau bikin komik jenis apa nih gitu ya Apakah kamu pengen bikin komik strip Itu komik yang sangat pendek Terdiri dari tiga sampai enam panel Ini kan ini satu panel ya Ini yang gambar kotak ini adalah satu panel Dan ini seperti fiksi mini gitu Jadi dia sangat singkat Atau komik one shot Nah komik one shot itu komik yang Satu cerita tapi dia terdiri dari banyak panel ya Ini seperti cerpen Nah untuk melihat seperti apa Kamu bisa lihat di link yang aku kasih kemarin Yaitu ada beberapa komik yang sudah dibuat Oleh anak cari fitas Nah ini kamu bisa lihat komik one shot Seperti apa sih Dan komik strip itu seperti apa Nah kita lihat aja disini Jadi cerita Kemal dan Jamaah Masjid Ini adalah cerita komik strip ya Kumpulan komik strip Nah seperti ini isinya Kalau kamu baca disini ada satu cerita Tentang seorang anak yang main handphone Terus ngedengar azan Terus tapi dia masih ah 5 menit lagi ah gitu Terus setengah jam kundian dia baru buru-buru ke masjid Dan ternyata masjidnya udah kosong Udah selesai sholatnya Nah terus dia bikin komik yang berikutnya Yaitu tentang seorang jamaah masjid Yang datangnya terlambat Terus dia menggeser si Kemal ini Si anak ini Karena dia pengen di sebelah sini gitu Dan dia kesel karena dia udah digeser sholatnya Gitu ya Nah kamu lihat disini kan Setiap komik ini terdiri dari Sedikit sekali panelnya Ada 4 ini Ini adalah ciri-ciri dari komik strip Ya biasanya sih yang lucu-lucu gitu Bisa kamu kerjakan dalam waktu singkat Kemudian ini contoh komik one shot Perjuangan Ramadan Mayesa dibuat oleh Aisha Nah kalau kamu lihat disini ada perkenaan toko Ini ceritanya tentang Mayesa yang lagi sekolah Terus kemudian dia ngobrol sama temennya Eh besok udah mau puasa nih Aku pengen puasanya full gitu Nah dia cerita lagi tentang di rumah Makan sama keluarga Terus dia deg-degan mau sahur gitu Besoknya dia lapar banget Terus dia kayak tergoda dengan makanan gitu kan Ngeliat adiknya makan Dia lapar Terus buka-buka kulkas Nah ini sampai akhirnya dia berjuang Untuk puasa full Sampai akhirnya lebaran gitu ya Jadi kalau kamu lihat Kamu bandingkan ya Disini kan ceritanya si Kemal ini Cuma 4 panel Sedangkan yang ini ada banyak panel Walaupun dia tetap satu cerita ya Ini komik one shot Atau kamu bisa lihat juga di komik hadis Ini adalah kumpulan komik one shotnya Aisha Ini ada cerita tentang memuliakan tetangga Jadi pertama dia kenalan dulu nih Tetangganya datang nih Jadi tetangga baru gitu ya Terus memuliakan tamu Terus berkata baik Terus ikatan persahabatan ini Menceritakan tentang si tetangganya ini Yang udah mau pindah lagi deh Udah mau pindah rumah Dan dia perpisahan Dan dia sedih banget gitu Dan dia terkenang sama si temannya ini Nah itu kan Kumpulan dari komik one shot ya Jadi kamu tentuin dulu Mau yang mana Dan setelah itu baru kamu bikin ceritanya ya Nah bikin ceritanya itu Kamu rumuskan aja Idenya dengan singkat Pengen bikin komik tentang apa nih Misalnya kamu bikin komik strip ya Anak yang lupa puasa Dia gak sengaja makan Ini kan bisa dalam singkat dijelaskan Atau anak yang mendapat banyak cobaan di hari pertama puasa Nah ini jadi komik one shot Kemudian setelah itu kamu Jelaskan apa poin penting yang terjadi dalam cerita kamu ya Misalnya kalau yang si anak yang lupa puasa ini Pulang sekolah Budi kahusan Dia buka kulkas dan ambil minum Kakaknya ngeliat gitu Budi istighfar Astagfirullah Oh iya puasa Nah kalau kamu lihat ini komik strip kan Bisa dibuat dalam Apa Empat panel saja gitu Jadi ini satu panel Ini satu panel Ini satu panel Ini satu panel Nah kalau komik yang one shot Kamu jelasin juga poin pentingnya Misalnya ini dia mendapat banyak cobaan pertama puasa Si ibu dibangun kesiangan Telat sahur Terus pulang sekolah haus dan lapar Di rumah ngeliat adiknya makan Terus dia tidur Terus dia buka Dan bersukur masih bisa puasa Nah ini kalau kamu perhatikan disini Masing-masing poin ini bisa lebih dari satu panel ya Bisa dua atau tiga panel Nah itu akhirnya nanti akan menjadi komik one shot Kemudian kamu siapkan naskah atau sketsa cerita Nah tulis semua hal yang terjadi dalam cerita kamu ya Anggap aja kamu kayak nulis cerpen Tapi isinya tuh cuma keterangan singkat dan dialog gitu Dan kamu bagi dialog tersebut ke dalam panel Dan buat yang hobi gambar Dan idenya lebih lancar di kertas Aku sarankan langsung aja bikin sketsa komiknya di kertas ya Setelah itu baru dipindahkan ke kanva Nah ayo kita coba praktekkan Kalau kamu lihat disini ada workbook yang sudah aku kasih kemarin Nah disini kamu baca-baca Ini sama tadi yang langkah-langkahnya ya Ini tentukan ceritanya apa Terus ini bikin kerangka ceritanya Terus ini buat naskahnya Nah ini tadinya tuh Kalau naskah itu aslinya tuh ada formatnya gitu ya Ada halaman, panel, narasinya apa, adegannya apa Tapi kamu bisa bikin yang lebih simple dari ini Jadi kayak bikin dialog-dialog aja Terus abis itu bikin sketsanya Kayak gitu Nah contohnya ini ya Ini naskahnya nih Panel 1 lokasi kamar Budi Narasinya sepulang terawih bla 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 Terus ini si Budi nih dialognya nih Yeay I win gitu Terus di panel kedua si Budi ketiduran Di panel ketiga si Budi bilang astagfirullah gitu Di panel keempat ah aku gak mau bergadang lagi gitu Nah kamu bikin disini naskah cerita kamu Dan kalau ini sketsa ya Habis itu baru kita kerjain di Canva Nah gimana cara kerjain di Canva Nah singkatnya adalah kamu bikin backgroundnya dulu Jadi di Canva itu ada yang namanya Elements Ini kita bisa cari Misalnya kita mau cari tree Ini pohon kita bisa masukin pohon kesini Dan ini bisa kita geser dan kita gedein Kecilin Ini juga bisa kita tambahin yang lainnya Kamu cari yang di graphics ini Misalnya house Terus kamu masukin rumah disini gitu ya Nanti kamu bikin halaman baru disini Jadi add page Baru nanti kamu masukin rumah sama tree nya yang tadi ya Terus setelah itu masukin karakternya Nah ini kan di bawah ini ada daftar karakter tuh Nah kamu copy aja nih copy Terus kamu paste kesini nih Dan ini bisa kamu gedein Kamu kecilin Nah terus ini mukanya kan belum ada Kamu bisa pakai Di sini ada ekspresi gitu Nah ini ada beberapa ekspresi Kamu bisa pilih Kamu copy paste ke mukanya Cengkring gitu Di sini nanti jadi seperti ini ya Terus kamu masukin balon-balon katanya Nah misalnya ini Pastikan balon katanya ini Konsisten fontnya Canvasans ukurannya 48 Ini ya Nah ini nanti tinggal kamu atur Setelah itu baru kita masukkan ke komik Layoutnya Kalau ini udah jadi per panelnya Nanti kita masukin ke sini nih Nah ini kan jadi ada 6 panel ya Nah kira-kira gitu Nanti kamu baca-baca disini Dan cara membuatnya itu yang tadi ya Lihat workbooknya Masukkan gambar background Ekspresi Toko Dialog Dan nanti bisa di layout di A5 ya Oke Kira-kira seperti itu Terima kasih Selamat berkreasi Dan semoga sukses Assalamualaikum Selamat menikmati